Kekuatan iman dan amal saleh akan mengubah seseorang bahagia walaupun dalam pandemi Walaupun dalam covid Walaupun kes menaik Kebahagiaan di dunia terletak pada imannya dan juga terletak pada amal salehnya Walaupun hidup di dunia penuh dugaan Walaupun di dunia penuh cubaan, ujian Mungkin diuji dengan sakit, tapi dia bahagia Mungkin diuji dengan kekurangan keuangan, tapi dia bahagia Mungkin diuji dengan pandemi covid, tapi dia steady Kebahagiaan di dunia bukan bermakna tidak berhadapan dengan cubaan dan ujian Tapi kebahagiaan di dunia adalah kebahagiaan ketika menjalankan ibadah Sehingga seronok beribadah kepada Allah SWT yang merengankan musibah-musibah keduniaan yang dihadapi olehnya Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan dalam keadaan iman Kami Allah pasti akan memberi kehidupan yang senang di dunia Bila ingin membahas tentang kesenangan itu tidak bermasalah, bukan di dunia tempatnya Di akhirat Itu kebahagiaan yang tak ada kekurangan, yang tidak membebankan Tapi kebahagiaan di dunia mesti mengharungi pelbagai macam cabaran Bila ada orang di dunia hidup bahagia tanpa ada dugaan, orang yang paling layak adalah Rasulullah Sebab beliau the best Siapa yang lebih beriman daripada beliau Tetapi hakikatnya beliau adalah orang yang paling banyak menghadapi dugaan Tidak ada mana-mana dugaan yang dilalui oleh manusia Kecuali beliau pun menghadapi dugaan yang lebih berat Bila orang diduga dengan kehilangan orang tersayang Baginda Rasulullah kehilangan dalam kehidupan beliau sekian ramai orang tersayang Kehilangan istrinya Kehilangan anaknya secara keseluruhan Kecuali istifatimah Semua anak Nabi meninggal di masa hidupnya Nabi Kalau berbicara tentang musibah dalam segi keuangan atau finansial Baginda Rasulullah SAW rumahnya tidak menyala api Karena tak ada apa yang dimasak selama tiga kali muncul anak bulan Kata Siti Aisyah Tiga kali anak bulan muncul Tak ada api yang menyala di rumah Nabi Yakni sekian bulan tak ada Ditanya lalu makan apa selama itu Al-Al-Aswadan Korma dan air Oh korma dan air kalau makanan sarapan pagi mungkin kok Ini pagi siang malam Pagi siang malam Selama dua bulan lebih Dan apa yang memberi kekuatan kepada Nabi Dalam mengharungi kehidupan yang penuh cabaran Namun hidup bahagia Iman dan amal soleh Kekuatan iman dan amal soleh akan mengubah seseorang bahagia Walaupun dalam pandemi Walaupun dalam covid Walaupun kis menaik Dia tak mengubah hubungannya dengan Allah Dengan iman dan juga amal soleh Oleh sebabnya demikian Orang beriman dengan dan beramal soleh Tak ada stres Tak ada murung Tak terfikir pun nak bunuh diri Tak terfikir pun nak potong tangannya Tak terfikir pun juga nak minum racun Tak ada Hanya orang yang terlepas daripada arti iman dan amal soleh Syaitan akan kacau Fahim Tom? Oleh sebab yang demikian Bila terlintah dalam hati seseorang kecenderungan untuk nak bunuh diri Muhasabahlah sejauh mana dia menjaga iman yang Allah kasih kepadanya Fahim Tom? Bila seseorang berhadapan dengan stres Dengan macam-macam perasaan dalam psikologi ini Tak ada masalah kalau nak pergi ke pakar-pakar psikologi Tapi pergilah psikologinya Quran dan hadis yang diajar oleh Nabi Ambilah petuah-petuah yang memang dijamin seseorang akan bahagia dan tak stres Berhadapan dengan segala keadaan yang Allah anugerahkan kepadanya berupa iman Bila tak jumpa solusi pada syariat Nak cari solusi di mana? Sebagai seorang beriman Kalau tak jumpa solusi dalam syariat kita Dalam Al-Quran atau tak jumpa dalam syariat Nabi Muhammad SAW Bila ala yang nak cari solusi di mana? Scientist fulan wala Penemu fulan wala Di sini Kami tak tinggalkan sedikitpun Kata Allah Malah yang kena ada dalam Al-Quran Nah